Gubernur DKI Jakarta ketujuh, Heng Ngantung, tutup usia Rabu Malam. Almarhum, Heti Evelin Ngantung akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Heti Evelin Ngantung Mamesah mengembuskan nafas terakhirnya Rabu Malam di RSU Kicawang, Jakarta Timur. Janda mantan Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung ini wafat akibat komplikasi penyakit yang diderita di usia 75 tahun. Itu tanggal 1, dan itu tanggal 2 perlahan-lahan Ibu makin drop. Terus tanggal 3-nya kita dibawa ke ICU, Ibu Heng dipasokin ke ICU, karena hasil dari ICU itu jantungnya sudah kena, karena efek dari darah tinggi yang sudah bertahun-tahun. Terus ya sampai sekarang drop terus, sampai akhirnya tutup usia 19.38. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatuh Subroto, dan dimakamkan pada hari Jumat pukul 1 siang di TPU Menteng Pulo. Heti Evelin Ngantung Mamesah adalah sosok yang sangat bersahaja. Pasca meninggalnya sang suami tahun 1991 silam, Janda Heng Ngantung ini hidup seorang diri di rumahnya. Bulan September tahun 2013, tim Net berkesempatan mewawancarainya. Dengan penuh semangat, ia bercerita soal kisah cintanya dengan sang gubernur. Karena dulu kan belum ada telepon, seperti sekarang ada HP. Kalau dahulu, kita selalu dengan surat-menyurat begitu dengan Pak Heng. Jadi Pak Heng itu kalau tidak ketemu sama saya, dia mesti tulis surat sama saya. Jadi kadang-kadang surat itu datang bertubi-tubi begitu. Merasa diabaikan pemerintah pasca ditinggal mati suaminya, Heti memilih tak ambil pusing. Di masa tuanya, Heti juga aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan politik. Tim Liputan melaporkan untuk Net.